Intro Halo teman-teman selamat datang di pengemudi virtual Hari ini kita gak narik teman-teman kita mau beli truk Yang kalian bisa lihat ya logonya Gue hari ini beli truk apa Jadi ini gue lagi ada di trukman di kota mana nih Di kota Linkoping teman-teman Berhubung ada update dari SCS Software Yaitu trukman yang terbaru Oke teman-teman mantep ya Oke kalau gitu langsung aja kita pilih-pilih truknya ya Ini gue gak sabar nih pengen liat truk-trukman yang terbaru oke Oke teman-teman jadi kita lagi ada di showroomnya Ini truknya nambah jadi 17 ya yang tadinya sebelumnya itu Ada Gue lupa ya Pokoknya sekarang itu nambah banyak teman-teman Jadi ini kan 1 per 17 Berarti ada 17 truk yang ada di sini Dan ini kan truk yang lama nih teman-teman ya Kita geser Lama-lama semua Nah ini teman-teman ini yang baru nih Ini kalangan timestamp Timestamp Windows Plus G itu di kanan atas nih Ini kalangan timestamp ya namanya Oke kita next lagi Ini yang lama 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 Oke emang ini masih yang lama ya Nah lama juga Oke Nah ini yang baru ya teman-teman Nah ini yang baru nih nyempil Nyempil lagi Nah ini dia ya jargon dari Man yang terbaru ini teman-teman Warna gold ya Keren banget Nah yaudah ini yang 17 Nah jadi gue pengen beli truk man yang mirip sama video Teasernya Di youtube SCS software teman-teman Oke kalau gitu Custom configuration Jadi gue pengen truk man yang mirip sama Di SCS software Di video teasernya Nah kalau gitu kita pilih Custom-custom dulu Ini kabin Kabin ada GN Wah pendek ya GN, GM, GX Terus sasis kita pilih yang 4x2 ya Karena di videonya itu 4x2 yang warna gold gitu Ini ada Sasis normal sih Ada 6x2 Strip 2 take lift Terus ada 6x2 mid lift 6x2 per 4 mid lift Ada sasis 6x4 Ini 6x4 gagal banget ya Jadi kayak Bis Eh kok bis ya Kayak truck Traktor head di Indonesia Ini kayak gini Kebanyakan 6x4 Terus ada sasis 8x4 Per 4 mid lift Ini untuk special transport ya Tapi kita pilihnya 4x2 Karena pengen ngikutin Yang ada di teaser SCS software Terus engine Kita pilih yang Udah pasti pilih yang paling mahal ya Ini ada 330 hp 244 kW Pokoknya 1600 Nm AT 1000 RPM 1600 Nm di 1000 RPM Jadi Ada D26 ini Permesinan ini banyak ya lah Ini nomor-nomor Angka-angka Kode-kodean gitu lah Temen-temen ya Gue juga males Ngebacanya Jadi kita pilih yang paling Mahal 22.000 euro Terus untuk di Apa ini Transmisi ya Transmisi ada Tipmatic 12 speed Ini Tipmatic 12 speed juga Ada Alison Ini Alison Sering banget ya Dipake di truck Atau bis di Indonesia Temen-temen Terus Udah ya Ini defaultnya Tipmatic OD 12 speed Jadi kita pilih Yang Paling Gahar temen-temen Kita pilih ZF 16 speed Dan ada retardernya Nah ini juga ada Alison 6 speed Keren ya ya 6 speed Terus ada retardernya Hardernya Ini Kayaknya 6 speed Tapi gak kehabisan gigi Kali gue belum pernah nyoba ya Tapi Yaudah coba kita Coba ya Sekalian di truckman ini Kita coba Alison 6 speed Doang ya Tapi ini termasuk Mahal ya temen-temen Ini 6 speed Tapi Mahal Kayaknya sih bagus ya Alison lagi kan Merknya Terus si Nah interior ya Interior ada Standard baggy Standard baggy UK Standard grey Terus ada Standard grey UK Tapi kita pilih Standard grey aja ya Karena kita di Eropa Setir kiri Kita bukan di UK Rumah kita bukan di UK Nah Warnanya Ini ada custom Kita bisa Nge custom Custom Lihat ya Terus Custom metallic color Ini gue males banget Nge custom Tiga warna Ada Always forward Nah ini mah Livery-livery Bawaan ETS ya Kalian juga tau ya Tuh Kayak gitu Kita pilih yang ini Flame red Ini belum ya Belum kita pilih Gintian blue Grey blue Terus ada Honey yellow Ini bukan ya Ini terlalu kuning Ada jet black Keren ya Pure Grey Wah mantap Ini pure grey Bener-bener grey Pure white Ini kayak gini Warna putihnya Nggak mencolok banget ya Warna putihnya Agak-agak mutiara gitu ya White Pearl Oke Terus ada Foss orange Keren ya Aloma Alamoama green Terus ada Ini ya Warna apa nih Antrak Antrakit Antrakit Metallic Pokoknya gini lah ya Ini warnanya Nah ini Warna merenya Keren banget ini Itu ada Coklat ya Comet blue Gold red Nah ini Kita Pilih Golden topaz Warna tracknya kan Di ETS itu Di SS over itu kan Golden topaz Keren Keren sih warnanya Platinum Metallic Terus Mystic Ocean Mystic Ocean Individual grey Nah ini Individual ya Keren ya Warnanya Agak-agak Kebiruan Tapi kita pilih Golden topaz Untuk warnanya Aksesoris Oke Aksesoris Kita pilih-pilih Teman-teman Nah Gue Yang pertama Yang ini Di Sunvisor Di ETS Aslinya Kayak gini Teman-teman Tapi ini Terlalu Cupu Terlalu Polos Dan kita Pilih Individual Lion S Nah ini Keren nih Ada Individual ini Maksudnya apa ya Teman-teman Individual itu Yang gue kagak Ngerti Terus ada Lightbar Ini kayaknya juga Gak perlu ya Orang di Video ETSnya aja Gak ada Kayak gitu-gitu Nah ini kita Trompet Kita pasang ya Di sebelah kanan aja Gak usah Banyak-banyak ya Nah ini Spionnya Spionnya ada Spion Spion Ada spion Ini Plastik Plastik Plus sensor Ada Paint Paint sensor Terus Individual Lion S Ini masih Spion Cermin Biasa ya Tuh Lihat ya Plastik Kamera Dan kita Pilih Paint Kamera Jadi Warna Sensornya Ini Kameranya Ini Sewarna Sama Warna Body Ya Kanan Kiri Itu Teman-teman Udah Default Langsung Ini Si Side Mirror Nya Gak Bisa Dipilih Gak Ada Pilihan Lain Oke Ini Juga Side Strip Terus Main Mirror Oke Udah Terus Apa lagi Nah Di sektor Atas Ini Beacon Oh Kayaknya Gak Perlu Nah Ini Ada Aero Nah Kayak gitu Teman-teman Keren Terus Bagian Fasia Depannya Ini Coba Kita Headlight Nah Ini Ada Dua Pilihan Ada Halogen Dan Ada LED Tapi Kita Pilih LED Zaman Sekarang Halogen Udah Kagak Zaman Nah Terus Bagian Apa ini Lower Grill Oke deh Pasang ya Terus Ini Front bumper Nah Ini ada Duty Ini Plastic Dove Terus Ada Stock Kayak Gini Duty Paint Wah Keren juga Gagak Keren Terus ada Paint Individual Tapi kita Pilih yang Individual Biar Maco Aja Yang Mahal Itu Pasti Yang Keren Terus Ini Front Grill Bottom Nah Kita Pilih Yang Ada Merah Merah Nya Kan Individual Lion S Mungkin Yang Dimaksud Individual Lion S Di Man Ini Mungkin Kalau Di Toyota Nya GR Mungkin Atau Nggak TRD TRD Udah Jarang Sekarang GR Yaris GR Agia GR Fortuner GR Juga Nah Ini Apa Ini Front Mask Bottom Ini Ada Matte Ada Glossy Tapi Kita Pilih Glossy Aja Biar Keren Terus Ada Front Logo Ini Front Logo Udah Default Terus Front Mask Ada Glossy Ada Matte Tapi Kita Pilih Glossy Terus Ini Front Beach Udah Default Gambar Lion Front Beach Plate Oke Ada Glossy Ada Matte Tapi Kita Pilih Glossy Aja Terus Ini Windshield Frame Udah Defaultnya Ada Plastik Side Deflect Oke Ini Udah Default Sini Kita Klik Pengemudi Bukan Klik Ketik Oke Terus Di kanannya Virtual Mantap Oke Mantap Coy Apa Lagi Ya Front Fender Nah Ini Ada Gue Sebenarnya Gak Merhatiin Detail Di Video Teasernya Tapi Yang Keren Sini Pain Aero Ada Aerodinamica Aero Dinamis Semuanya Gitu Untuk Jalan Angin Terus Ada Apa Ini Front Fender Bottom Ini Ada Pain Terus Ini Doorstep Udah Default Oke Ini Juga Pain Aja Biar Yang Paling Mahal Yang Kita Pilih Terus Ini Juga Sama Ya Udah Ininya Main Mirror Juga Sama Ya Pokoknya Sama Sama Yang Belah Kanan Tadi Terus Ini Ada Tank Nah Ini Ada Pilihan Ada Bisa Custom Tank Ada 850 Liter Ada 1160 Liter Tapi Kita Pilih Yang 1160 Liter Ya Teman Teman Sorry Biar Kapasitas Solarnya Banyak Lumayan Jadi Biar Nggak Sering Ngisi Ke Pomp Bensin Biar Truck Ini Bukan Sahabat SPBU Eh Pomp Bensin Pomp SPBU Ya Karena Terkenyikan Solar Bukan Bensin Terus Ini Ada Apa Ini Sideskirt Sideskirt Ini Ada Plastik Aero Stock Stock Aero Ada Paint Paint Aero Oh Ini Udah Nggak Bisa Discroll Lagi Ya Udah Ini Aero Biar Hama News Sideskirt Yang Kanan Juga Sama Jadi Di Bagian Ini Nggak Nggak Ter Cover Jadi Mungkin Harus Rubah Sasis Jangan 4x2 Tapi Udah Nggak Apa Telanjang Kayak Gini Ya Kok Aneh Disini Gambarnya Ada Cover Kesininya Coba Di Otak Atik Dulu Oh Nggak Bisa Teman Teman Yaudah 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 Oke 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 Nah Di Bagian Buritan Ini Normal Pada Umumnya Laya Tuh Terus Rear Bumper Juga Kayak Gitu Terus Ini Si Apa Namanya Air Light Rear Light Ini Kayak Gini Tapi Kita Pilih Yang LED Plastik Ini Rear Fender Top Kita Lampain Aja Ini Bagian Perkaki Kakian Nanti Perkaki Kakian Oke Teman Teman Kayak Gue Rasa Cukup Untuk Di Bagian Luarnya Sekarang Kita Pindah Ke Bagian Interior Teman Teman Ini Belum Bisa Belum Bisa Dan Juga Belum Compatible Untuk Sisel Mega Peck Di Interior Teman Ini Masih Default By SCS Masih Kosongan Masih Bawaan Fabric Untuk Interior Nya Gak Ada Aksesoris Yang Bisa Ditambah Oke Untuk Setir Ada Standar Exclusive Dan Individual Karena Kita Individual Lion S Dari Awal Kita Pilih Terus Ini Apa Ini Karpet Oh Karpet Biasa Dipilih Oke Ada Yang Kotak Kotak Exclusive Tapi Malah Keren Standar Tapi Terus Ini Air Conditioner Item Wow Detektif Head Ada Smelling Sack Ada Kita Pilih Air Refresher Yang Ambipure Karena Gue Suka Sama Ininya Teman Oh Bisa Teman Teman Oh Udah Update Ternyata Ya Pas Gue Nyoba Sih Pas Malam Kemarin Malam Tukan Gue Up Gret Versi Game Ini Ke 1.47 Langsung Gue Coba Download DLC Trackman Ini Dan Belum Bisa Tapi Sekarang Udah Bisa Udah Update Aduh Gatau Ya Sorry Ternyata Udah Bisa Update Oke Kalau Gitu Ini Untuk Aksesoris Kayaknya Kagak Belum Belum Paling Disini Nambah Oh Gak Ada Gak Bisa Gak Ada Nambah Cewek Disini Tengah Perumpang Lain Kayak Gitu Nah Ini Cup Holder Oh Bisa Ada Minuman Tapi Kita Tambah Minuman Aja Oke Kayaknya Gak Banyak Oke Ini Aja Cell phone Oke Sebelah Kiri Apa Ini Mirror Mantep Ya Oke Nah Ini Ada Gordon Tapi Kita Gak Pilih Alay Banyak Gak Elegan Terus Ini Gantungan Waduh Gak Perlu Lah Bikin Drop FPS Kalau Ini Yang Bagian Luarnya Nah Ini Nah Ini Si Joke Code Driver Seat Bisa Di Custom Bisa Di Adjust Sesuai Kesukaan Kalian Oke Ada Standard Leader Comfort Fabric Terus Ada Comfort Leader Luxury Fabric Luxury Leader Aduh Bingung Ini Gak Matching Ini Soalnya Di Trim Ini Ada Warna Beige Dan Warna Abu Abu Kita Pilih Yang Serasi Ini Luxury Fabric Teman Teman Serasi Kan Sama Warna Di Trim Trim Comfort Ada Comfort Fabric Tapi Kita Pilih Luxury Fabric Teman Teman Terus Di Pillow Item Sudah Gini Doang Si Ini Relationship Status Single Taken Trucker Trucker Sini Kita Kasih Ini Aja Kron Wih Souvenir Merchandise Dari Trailer Kron Mantep Banget Nah Ini Ada Individual Individual Lion Oke Interior Gak Ada Hal Yang Di Apa Apakan Oh Ya Di Bagian Kaki Kaki Di Bagian Roda Velg Kita Pilih Velg Yang mana Yang cocok Oke Oke teman Teman Sabar 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 Waduh Kayaknya Yang ini Deh Haha Oke Cuma Merubah Nges Rasiin Warnanya Nges Rasiin Warnanya Teman Teman Oke Ini Susah Banget Nah Ini Mendekati Teman Teman Nah Ini Mendekati Biar Serasi Sama Body Body Warna Body Creknya Ini Aja Ya Nah Tuh kan Jadi Sudah Ter Apply Karena Sudah Disave Warnanya Terus Lagi Ya Oke Banyak Kita Pilih Yang 315 70 Elemental Sama Yang belakang Juga Elemental Nah Nah Oke teman Teman Overall Kayak gini Nanti kita Modif Modif Lagi Nanti kita Narik Pake Truck Ini Kita Narik Container Kita Ngejawab Container Oke Boleh Apalagi Yang kurang Gue Rasa Cukup Kita Confirm Aja Dulu Terus Kita Purchase Oke Why not Uppsala Ini ada yang Kosong Uppsala Jadi Nanti Kalau Gue Udah Beli Truck Yang Pastinya Nanti Gue Recruit Karyawan Baru Teman Teman Nah Ini Dia Truck Masih Grass Teman Teman 0 Kilometer Mantap Oke Wuss Warnanya Warna jargon Dari Manteg X Individual S Ata Five Itu ya Itu S Oke Mantap Teman Gila Ya Sebenarnya Modnya Itu Udah ada Teman Teman Sebelum Game ETS Ini Official Merilis Ah Ini Spionnya Kenapa Teman Teman Kok Ngeblank No Tekstur Begitu Kenapa Why Kayak gini Ya Nah Untuk Lampu Lampu Ya Oke Cuman Si Sene Ini Belum Running Light Belum Sequential Teman Teman Klaksonnya Wibawa Banget Ya Wibawa Ya Nah Ini Beneran Suara Trekman Teman Teman Bukan Suara Truck Common Part Bukan Satu Suara Tapi Dibagi-bagi Ke Truck Yang Lain Ini Keren Banget Cuman Rada-rada Kurang Realistis Kurang Greget Suara Sound Nah Kayak gini Teman Teman Cuman Ini Gue Gatau Kenapa Si Spion Kenapa Begini Teman Teman Kayaknya Ada Part Yang Belum Lengkap Di File Di Game Gatau Kenapa Ini Ada Kesalahan Ini Atau Nggak Di Laptop Gue Nya Game SSD Laptop Gue Nya Ada Masalah Kayaknya Ada File Yang Belum Kedownload Ini Jadi No Tekstur Interior Kayak gini Ada Sunroof Ini Boneka Teddy Beer Yang Tadi Nah Kalau Gitu Kita Atur Dulu Tempat Duduk Ya Oke Mundur Nah Terus Si Setirnya Masih Terlalu Maju Buset Turunin Si Tempat Duduknya Terus Nah Ini Masih Terlalu Dekat Ya Si Setirnya Tapi Overall Sudah Cukup Masih Terlalu Maju Duduknya Ini Gue Gak Tau Kenapa Temen Temen Paling Nanti Gue Otak Atik Dulu Ya Atau Nggak Gue Update Game Ya Kayak Download Apa Yang Harus Di Download Gitu Ke Steam Soalnya Di Steam Itu Kita Bisa Download Update Dari Game Tanpa Harus Upgrade Versi Game Ke Yang Terbaru Nah Ini M.ID Ada Apa Aja Ini Ini Ada Kayak Gini Ini Apa Ini Di Menu Apa Ini Oh Di Belah Kiri Yang Rubah Ini Ada Suhu Mesin Remaining Range Remaining Fuel Range 5000 41 Kilometer Keren Terus Strip Mantap Driving Time Average Speed Available Pressure Ini Tekanan Angin Tersedianya Segini Full Oil Pressure Segitu Kembali Lagi Ke yang Tadi Coba Kita Geber Dari Dalam Terus Mantap Nanti Kita Coba Tes Jalan Sebentar Tidak Nanti Tapi Sekarang Cuma Ini Gue Gatau Kenapa Spionnya Not Text Tur Nah Itu Si Panah Sand Lihat Ya Keren Ya Mantep Ya Terpisah Gitu Nah Ini Sayangnya Di Kaca Depannya Ini Dia Meninggalkan Siri Has Trekman Bagi Gue Yaitu Kacanya Lebar Kayak Kaca Beast Ini Dia Udah Sempit Ya Tuh Si frame Atasnya Ini Udah Kelihatan Coba Kita Normal Tuh Satu Nah Segitu Ini Kelihatan Kayak Gitu Teman Teman Sejauh Ini Ya Biasa Kayak Trekman Pada Umumnya Tapi Ini Udah Kehilangan Trekman Legend Trekman Feelnya Itu Kayaknya Udah Feelnya Feel-feel Bukan Trekman Lagi Ini Soalnya Trekman Itu Punya Siri Siri Has Guys Siri Has Sorry Guys Gue Shooting Ini Malem Cuman Aduh Ini Spion Kenapa Lagi Oke Teman Teman Kalau Gitu Terima Kasih Yang Udah Nonton Tunggu Video Dari Pengemudi Virtual Selanjutnya Nanti Kita Narik Paket Trekman Ini Teman Teman Ya